Hai saya dulu ya saya punya data ini jadi ada kasus kan ada kelihatan di sana belum apa saya mati dulu ya ini pertama kali saya pakai zoom juga dulu pakainya webinar soalnya udah beda generasi ya nggak bisa dimatiin langsung ya oke oke kelihatan saya punya belum 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 keluar ya sudah sudah sedang loading sudah tapi kembali iya udah udah pakci oh ya ini data ini atasnya saya warnakan dulu lah saya nampak beda dia dia adalah apa itu header kepalanya oh di atasnya ada nomornya itu pakci mungkin di delete dulu oh nomornya ya diubah dulu bukan ya ya itu yang 1 2 3 4 5 ke kanan R1 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 ya nah rollnya diubah dulu ya roll di selectnya dari angka 1 dari A2 aja A1 nya nggak usah diiput di select oke A2 nya kemudian right click dari A2 select ke bawah atas lagi 1 dari A2 nya sini ini A2 nya lebih ke bawah terus ke kanan 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 ubah dulu ya ke kanan langsung klik dengan oh gitu ke kanan ke kanan habis baru klik insert ya ya insert pivot table ini worksheet ya gini dia keluar oh ini baru keluar ini ya jadi kalau kita mau filter 1 2 3 ini biasanya kita filter filter ikut kelas kemudian nama murid nama ini juga oh jadi bila kita tukar disini berdata yang berubah ya ini besar ini gimana lebih cantik untuk volume value itu sebagusnya dari ini totalnya totalnya bisa diilangin kan ini ada mefarir dengan bawahnya ada mewakir lagi itu bisa diilangin ilangkan gimana cara ilangnya desain desain sebelahnya pivot table analyze atas paling kanan tadi bang tadi sini desain 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 oh desain mana desainnya tapi atas atas paling kanan paling kanan oh ini desain desain sub sub total kemudian masuk ini don't show zoom don't show total oh don't show total ini keluarnya jadi yang di sebelah sini nggak perlu semua masih ya mana-mana aja yang kita perlu ya mana yang mau di saya lihat ini jantinya l aja lelaki oh ini lelaki semua kelas 7 keterangan tahun ini bisa ke atas nih kalau bisa lelaki 3 dan 2 kelasnya aktif oh gitu tapi yang ditampilkan nanti kalau di eksik bukan dari sini ya mesti dari data ini kan kita filter dari sini oke mas yuk lanjut coba masuk ke apa itu ilmu eksiknya Pak Herman ada mau sharing apa-apa ada pak cik saya monitor aja saya monitor aja ya naik masa mulia itu Pak Soperani jurus-jurus yang di eksik itu pemakaian rumus-rumus yang penting-penting yang banyak dipakai sudah banyak Pak Soperani bikin eksik ya nah ha itu rebah ini ada bau ini kan yang bunga atau yang mana masuk saya masuk ke up shift saya untuk workflow juga baru sekali coba bikin Pak share share screen ternyata kalau ya Pak dia itu mengandung misalnya kayak refit ya kita misalnya toko kan ordernya berkali-kali menye order minum makanan dalam seseorang yang pesan kalau kalau mau dibikinkan nota itu ternyata dia tidak bisa langsung jadi dia tetap harus pakai trigger yang ini bukan yang ini bukan soalnya terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak Terus kemungkinan saya lihat di punyanya Om Om Skard itu ini jadi apa ini jadi logout, ini jadi log in ya Halo? Iya ya Iya Ini sudah enggak enggak usah pakai status lagi jadi ini disini log in disini log out otomatis Iya Save itu otomatis log in Iya Ternyata pengaturannya disini kayak kan saya menemunya yang disini Jadi ini disini kan save Oke Ombol save maksudnya ya mas? Iya Tadi ombol save untuk yang di user setting itu Iya Untuk trigger Oh Misalnya Berarti If Setting Setting sama dengan Konteks Jadi konteks itu sekarang ada tiga Cuman saya baru nyoba dua ya Jadi ada View Ada View type dan ada Tabel Tapi tabel katanya masih Belum Stabil ya Masih ada Book Misalnya kita mau ganti Jika Send contact Setting Tidak Login Tetap Set Untuk cancel Kita copy Dan ini kan Ini kan bacanya jika Setting Yang Adalah View Jika Viewnya Setting Maka ganti Dengan Login Kalau selain itu Tetap Pakai Save Jika ini Semu Tengku Ini Logout Cancel Gimana Pak Seperti ketemu ilmu ini Pinter Tapi Ini Sudah berubah Login Ini Logout Jadi kita Sudah Pakai Satu Situ Masih Ini Tetap Cancel Sama Save Untuk selain Yang Di Setting Kenapa Ini Setting Nama Ini Berarti Viewnya Namanya Nota Ini Menu Kalau Yang User Setting Ini Nama Viewnya Setting Jadi Cara Login Login Ini Nggak Perlu Juga User Masuk Menggunakan Email Nggak Perlu Kita Add Email Mereka Dalam User Disini Loh Mereka Mereka Bikin Faktur Om Herman Mau Ini Share Faktur Nggak Tidak Mas Masih Familiar Saya Saya Nc Nggak Di Aplikasi Ini Sudah Sudah Bisa Tapi Setting 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 Untuk Di Track Nya Yang Default Nya Upseed Ini nanti Di Upseed Nanti Di Aplikasinya Itu Apa Kemudian Data Data Nama Aplikasi Nanti Di Konten Nah Disitu Dia Apa Istilahnya Templatenya Yang Dibuat Otomatis Itu Ada Disitu Jadi Sudah Termasuk Rumus 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 Tinggal Kita Ngatur Aja Letak Letak Nah Yang Jadi Masalah Kan Ini Nggak Bekerja Kalau Nggak Di Ini Jadi Ini Kan Ada Detail Jadi Satu Kali Transaksi Bisa Beberapa Projek Ini Kalau Misalnya Mau Diprint Mau Dibikin Nota Ini Tidak Bisa Ini Tidak Akan Muncul Nanti Sedangkan Kita Kan Pengen Totalnya Berapa Siapa Yang Transaksi Terus Dan Ininya Juga Bareng Sama Tabelnya Itu Kita Harus Membuat Trigger Jadi Misalnya Statusnya Statusnya Nanti Cetak Nanti Bikin Namanya Cetak Nah Setelah Kita Cetak Dia Setelah Kita Klik Cetak Dia Baru Bisa Keluar Mepanya Nanti Saya Bikin Videonya Insyaallah Ditunggu Mas Ditunggu Sabar Menunggu Supriyadi Halo Ya Pak Mau tanya Pak Ya Pak Kalau Bapak Membuat Aplikasi Yang ini ya Contohnya Apotek 04 ini Itu Dari awal Sampai Dia jadi Itu Kira-kira Butuh Waktu Berapa Lama Pak Kalau Cuman Bisa Dipakai Saja Tanpa Nyari-nyari Icon-iconnya Bisa Dua jam Satu jam Dua jam Sudah Selesaikan Ini cuman Apa ya Cuman Bikin Aplikasi Seperti ini Hitungan Dua jam Sudah Bisa Jadi Gitu Ya Kita kan Gak Gak Pake Coding Misalnya Gak Karena kan Kita kan Kalau sudah Yang pertama Yang jadi kunci Kan kita Harus Punya Tabel Kalau Kalau Bikin tabel 15 Menit Apalagi Kalau sudah Pernah Bikin Kalau sudah Pernah Bikin Kan Sudah Tahu Tabelnya Isinya Apa Sudah 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 Tinggal Setting Konfigurasi Untuk Tipe-tipe Kolomnya Tinggal Sama UX Iya Iya Kan Gampang Maksudnya Mudah 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 Sangat Sama Kalau Butuh Action 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 Itu kan Saya Bikin Biasanya Kalau Di tempat Jualan Ini kan Misalnya Kita Kita Belikan Kadang Ada Tempo Waktunya Iya Nah Itu Kita Bikin Action Untuk Sudah Dibayar Atau Belum Itu kan Juga Actionnya Gampang Gampang Paling Satu Itu Saya Bikin Action Enggak Banyak Iya Baik Terima kasih Pak Sama Sama Kalau Botofiew Sudah Biasa Action Kalau Kita Pake Ini Sebenarnya Banyak Banyak Cara Cuman Sampai 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 Sekarang Sih Yang Awal Awal Mudah Pakain Untuk Flash Menu Jadi Misalnya Kasir Itu Bisa Akses Bisa Ngapain Aja Misalnya Kasir Hanya Bisa Untuk Melakukan Pembayaran 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 Tadian Atau Frontliner Hanya Bisa Untuk Cari Data Tapi Dia Tidak Bisa Input Transaksi Itu Itu Aja Kan Diatur Lebih Gampang Dan Link To View Menu Kita Kan Harus Memastikan Bahwasannya Nama View Ini Sama Dengan Nama Sama Dengan Yang Ada Di Daftar Menu Sudah Dipanggil Semualah Masuk Ke Dalam UX Sudah Sangat Cepat Sekali Bikin Aplikasi Lewat Kalau Bang Nur Pengalamannya Saya baru Pake Juga Ini Contoh Saya Bikin Mana Saya Punya Exic Kayak Ini Mantap Saya Klik Share Share Screen Oh Lagi Ngeshare Saya Mati Dulu Punya Saya Ya Nah Kelihatan Bang Bang Saya Yang Belum Ketemu Itu Misalnya Kita Punya Untuk Ngatur Tag Misalnya Misalnya Saya Mau Bikin Dalam Satu Long Tag Tapi Disitu Isinya Katakanlah Kode Terus Terus Nama Alamat Tapi Rapi Gitu Tampilnya di Exit Itu Rapi Jadi Yang Baris pertama Itu Kode Baris Keduanya Nama Tapi Kita Tanpa Bukin Kolom Itu Dalam Satu Kolom Long Text Oh Kayak Semacam Catatan Gitu Ya Bang Mas 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 Semacam Kayak Catatan Ada Di Itu Kalau Enggak Salah Di Table Itu Di Table Terus Di Kanan Ada Formula Formulanya Itu Di Samping Kanannya Lagi Itu Ada Di Itu Ada Note Ada Pilihan Catatan Di Situ Kalau Enggak Salah Oh View Column Itu Kan di Table Nanti Ketemu Table View Table Jadi Data Table Ya Data Table Nanti Ada Formula Ada Tiga Kolom Atau Apa Itu Di Itu Ada Hanya Untuk Catatan Aja Jadi Dia Enggak Mempengaruhi Kolom Dia Cuman Apakah Anda Pengen Cuman Kolomnya Pertanyaan Terus Nanti Disitu Kita Isi Hari Ini Anda Mau Bertanya Tentang Apa Gak Mempengaruhi Pertanyaan Tadi Jadi Cuman Kayak Message Gitu Kayak Apa Itu Bukan Yang dimaksud Hanya Tidak Tidak Bukan Ini Tapi ini dalam satu kolom Kayak ini nih Yang nomor KIP Yang bawah Nah nomor KP Murid Bisa gak semisalnya Ini yang Baris pertama tuh cuman sampe Nomor aja Baris selanjutnya baru namanya Tentang pilannya di AP tuh kayak gitu Dibisahkan ini Di table-nya Ini kan di Kongkadinek ini Nomor KP Nah sama dengan nama ini Ya kan di Kongkad Tapi gimana caranya Biar yang nama ini Mulainya dari baris kedua Oh gitu Turun bawahnya ya Saya coba pakai rumus red Tapi gak jadi juga ya Gak jadi bang Karena ini kan setting Gak tahu rumusnya apa Belum ketemu Nanti ketemulah Ini yang saya baru bikin Nanti kalau Narkobanya Jadi guru-guru satu beli Bisa masuk sini Dan dia bisa nambahin nanti Main menu Ini nama-nama jenis narkoba Di presence di bulan Objek cannabis Jadi disini Ini pedik Apa halis nambah-nambah disini Ini sahabat Gurunya lah Datanya Ada foto orangnya Bisa terus WA Saya belum nyoba Itu yang WA Lalu yang video ini Lalu loginnya dong Loginnya Ini ya Belum ada itu Belum ada login Belum ada Oh belum ada Itunya ya Gambarnya ya Kayaknya itu harus Di upload Di mana Gitu loh Jadi nanti baru Kita ambil link Gambarnya Baru kita show Ini layoutnya Jadi kalau kayak gini Orang masuk Sini Gak perlu pakai Email kan Oh iya Gak perlu Tapi gak kebaca Tapi gak kebaca Orang yang masuk Biasa kan Kalau di share model Kayak kemarin Ya tetap kebaca Kalau saya sih Kalau yang saya share kemarin Tetap kebaca Kalau di share link ya Meskipun Sudah dimatiin Security Require Yang ini Meskipun dimatiin Tetap kebaca kok Kalau kita share Kemarin saya juga Sudah kesemprit Tapi kalau kayak ini Gak itu ya Gak itu ya Gak kebaca Gak Kalau ini kan Asal Misalnya kayak Tricknya Bang Nur nih Jadi Emailnya satu Di share ke Semuanya Ya Hanya satu email itu aja Oh itu aja yang kebaca ya Cuma kita harus bikin Ya harus bikin Name sama user Ini bisa di Apa Di edit ya Kayak tadi Login Logout tadi Oh bisa Tadi caranya yang Di sana tadi Di 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 localize ya Ya Menunya udah ada Kita pergi ke Ini Sini Jadi Save-nya ini Yang di rubah Di rubah Di rubah Apa yang di rubahnya Lupa sudah If Oke If Kurung Kurung Buka Kurung Buka Save Setting Setting Anda petik Pakai F Settings Ada Ada Ex-belakangnya Keep Setting Bentar Ada notasi Tadi ini Oh ini Notasi Contents View Login Konteks 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 Dia ada Sebelum ini Ada Conteks Terus ada X X X X Terus ini Kan ada petik juga Dua Keluar Dua kali baru keluar Kenapa Konteks Kemudian Ini Ini View juga Apa saya View Sama Intinya View itu Kan ada View Ada Text View Kalau View Eh Kalau View itu Adalah Nama Dari UX Kita Kalau View Type Itu adalah Tipenya Jadi Kalau View Type kan Berarti The Style Apa Form Apa Table Kayak gitu Ini Sudah Sudah Benar Keep setting Save Terus Yang ini wajib juga Sama yang tadi Ya Biar rumah Ini aja Cuma di rumah Iya Oke Kalau di sini rumah Di ujungnya Cancel Cancel Lockout Sini Ini betul Lockout Satunya Satunya Lockout Oke Save Terus Save Ini Ini gak perlu Save And verify Saya juga Save Terus Baca Ini Karena Aplikasi Ini Untuk Satu Malaysia Guru-guru Masuk Jadi Perlu Kayak Ini Caranya Oh Lockout Lockin Jadi Kalau Masuk Nama Yang Lain Ini Lockout Mulai Sekronis Kalau Masuk Apa Nama Lain Tapi Masuk Terbaca Datang Datang Cuma Nama-nama Yang baru Kini Dari Yang baru Dimasuk Dari Yang baru Dimasuk Ini Terdaftar Di dalam Data Kita Ini Salah Satu Ini Masuk Oke Terima kasih Bisa lanjut Tutorialnya Lagi monitor Aja Lanjut Saya Ada Bikin Kemarin Absent Kelas Murid Kayak Gitu Tadi Pak Supaya Nama-nama Itu Jatuh Ke Nombor Yang Urutan Kedua Ketiga Biar Rapi Itu Ketemu Juga Sekarang Masih Berantakan Nama-namanya Nama Nama Siap Saya Nggak Punya Trik Saya Mas Tak Nyimak Sat Jurus Jurus Apa Nggak Ada Silap Mata Pas Sulap Mata Pak 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 Jadi Saya Tambahin Status Jadi Kondisinya Jika Status Open Maka Gue oke share dulu pak share screen jadi kita kan punya share screen dulu belum di share screen ya pak belum kelihatan atau di pakci masih kebuka kali oh iya saya sudah sudah ini pakci monitor gimana matikan saya ini iya kayaknya masih kebuka udah masih kebuka masih ya dia ada di atas jadi bawah-bawah ini aja kemarin kita tekan ini kita keluar daripada share stop share kok gak keluar ya ini sudah dikasih sama teman kita lain dimana nih N ini N berhenti ini berhenti semua kok gak keluar dia ada di atas ini biasanya dia keluar dari atas nih share screen stop share screen kok gak keluar ya advance gak ada di atas nih whiteboard iphone ini share oh ini stop share oke oke coba pak udah di stop tadi apa keluar gak jangan di … han', jak hai oke 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 sudah bisa pak super ready sudah share screen belum lagi lagi di pesawat mungkin ya belum turun lagi ya ya oh ini form nya import di dalam file drive ini yang kita bikin dia bikin sendiri ya oh hmm 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.